Intro Selamat pagi, shalom bapak ibu saudara saudari kekasih Puji syukur untuk hari baru yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita pada hari ini Mari kita mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Rabu 1 Mei 2024 Mari kita berdoa Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan salah dan dosa Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan Layakkan kami di hadapanmu Kami mengucap syukur dan berterima kasih Untuk segala kebaikan pemeliharaan yang sudah Tuhan memberikan dalam hidup kami Kiranya Tuhan Berkenan untuk mengisi kehidupan kami pada pagi hari ini Dengan firman kebenaranmu Ya Allah Rokodus Kiranya engkau melayakkan kami Memampukan kami untuk menjadi pelaku firmanmu Dalam kehidupan kami Inilah doa kami yang kami bawa dalam anakmu Yesus Kristus Adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa kepadamu Amin Bacaan kita pada pagi hari ini terhamil dari Kitab Yohanes 14 Ayat 18 sampai 31 Kitab Yohanes 14 Ayat 18 sampai 31 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi Tetapi kamu melihat aku Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup Pada waktu itulah kamu akan tahu Bahwa aku di dalam Bapakku Dan kamu di dalam aku Dan aku di dalam kamu Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Judas yang bukan Iskariot bertanya kepadanya Tuhan apakah sebabnya Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami Dan bukan kepada dunia Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Barang siapa tidak mengasihi aku Ia tidak menuruti firmanku Dan firman yang kamu dengar itu Bukanlah daripadaku Melainkan dari Bapak yang mengutus aku Semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu Rok Kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar Hal itu terjadi Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu Sebab penguasa dunia ini datang Dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku Tetapi supaya dunia tahu Bahwa aku mengasihi Bapak Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku Bangunlah Marilah kita pergi dari sini Amin Judul renungan harian kita pada pagi hari ini adalah Percaya akan janjinya Ada sebuah grup musik bernama Pasto Mereka memiliki sebuah lagu yang berjudul Aku pasti kembali Kira-kira berikut penggalan lagunya Aku hanya pergi tuk sementara Bukan tuk meninggalkanmu selamanya Aku pastikan kembali pada dirimu Tapi kau jangan akal Aku pasti kembali Singkatnya Lagu ini berisikan pesan kepada kekasih Yang akan ditinggal sementara waktu Agar sang kekasih tetap setia Lagu tersebut mirip dengan peristiwa dalam pembacaan kita saat ini Dalam bacaan kita terjadi kegiatan pembasuhan kaki para murid Oleh Yesus sesaat sebelum penangkapan Ia tahu bahwa waktu bersama murid-muridnya Oleh sebab itu para murid diberi janji peneguhan Ada beberapa hal yang dijanjikannya Yang pertama adalah penolong Kemudian penghiburan yakni roh kudus Ada damai sejahtera Dan Tuhan berjanji akan datang kembali Tidak pergi untuk selama-lamanya Pada ayat ke-28 Tuhan Yesus mengatakan Aku pergi tetapi aku akan datang kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita Karena aku akan pergi kepada bapaku Sebab bapak lebih besar daripada aku Ya penuguhan inilah yang mestinya diyakini Oleh para murid dan semua orang percaya Yesus meninggalkan damai sejahtera Ia meminta mereka bersuka citalah dalamnya Karena ia telah menggenapi janjinya Dengan menganugerakan roh kudus Rumusan penting dalam ajaran tritunggal Adalah sang bapak, anak, dan roh tidak terpisahkan Karena itu kehadiran roh kudus Semestinya dipahami sebagai Kehadiran Yesus dan Bapak Kemarin, kini, dan esok Kita tetap bersama Kristus Dalam menjalani kehidupan beriman Amin Mari bersama kita satukan hati dihadapan Tuhan Kita berdoa Alah Bapak kami yang maha kudus Puji syukur dan terima kasih Puji syukur dan terima kasih kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan bersama pada pagi hari ini Kami yakin dan kami percaya kami memperoleh kekuatan baru Dan kami yakin Allah sungguh mengesihi kami Ya Allah Bapak kami dalam surga Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami tidak berpaling daripadamu dan mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pengasihanmu Bapak kami di surga Perkenankan hati, pikiran, dan perbuatan kami sesuai dengan kehendakmu Pada pagi hari ini kami datang berdoa bersama dengan saudara-saudari kekasih kami yang saat ini mengalami sakit dan berbeban berat Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, pemulihan, baik secara fisik maupun secara batin Demikian juga yang berduka Tuhan Kiranya Engkau menguatkan sehingga mempunyai pengharapan yang besar Tuhan akan memberkati dalam melewati masa duka Alah Bapak kami, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan ada di atas segala sesuatunya Tuhan kiranya memberikan kuat, kekuatan, dan memberikan jalan yang terbaik Bagi kami yang sudah Tuhan anugerahkan tugas dan tanggung jawab Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kami hikmat Untuk dapat menjalinnya dengan sungguh Dan dapat memberikan berkat bagi orang-orang di sekitar kami Semua layanan yang akan kami lakukan hari ini maupun sepanjang minggu ini Tuhan Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami Untuk memberikan berkat bagi orang-orang lain Bapak kami yang di surga Kami juga datang berdoa untuk orang tua kami lansia Dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan kiranya memberkati dan memberikan kekuatan Dan menganugerahkan kesehatan bagi orang tua kami Ya Bapak kami Kami datang di hadapanmu Membawa syukur dan harapan kami Semuanya kami serahkan dalam kasih Tuhan Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua Dan salam kasih untuk kita semua Sampai berjumpa kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih